DAYA MAHNET MOTU Nah, Casitaram, pakailah jaket ini dan perlihatkan padaku. Ini pasti pas untukmu. Ya ampun, kau bukan tukang jahit jaket. Aku yakin kau tidak berpengalaman dalam hal membuat jaket. Dan aku tidak mau menjadi kelinci percobaanmu. Kenapa kau buatkan jaket yang bagus untuk Motu saja? Aku juga temanmu, kan? Baiklah, sekarang jaket ini akan ku bawa pulang. Kakak, jaket apa yang kau buatkan untukku? Coba aku lihat. Baiklah, dokter Jatka. Aku pulang dulu. Kita akan bertemu lagi. Hei, kakak membuatkan jaket untukku. Maka aku akan memakainya. Kenapa kau membawanya? Wah, Motu, ini ukuran yang pas sekali untukmu. Jika kau suka, ambil saja jaketnya. Atau kalau tidak, berikan saja pada Casitaram kembali. Dia mengejarku karena jaket ini. Aku suka sekali. Ayo, Patlu, kita pulang. Ya ampun, Motu. Hati-hati. Itu bukan jaket sungguhan buatan dokter Jatka. Itu seperti sebuah alat. Motu, dengarkan aku. Ayo, Casitaram, ikutlah denganku. Aku akan perlihatkan padamu apa yang ada di dalam jaket itu. Ayo, cepat pakai. Biarkan aku membungkusnya. Kalau tidak ada lagi, ayo kita pergi. Pergi dari sini sekarang. Kau sudah merusak jaket baruku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aduh, Motu. Ini pukulan dariku. Ini kadang merusak jaketku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Terima ini. Ayo, terima pukulanku. Ayo. Ayo. Apa-apa ini? Sudah hentikan Motu. Lihat apa yang ku pegang di tanganku. Kajak ibadah apa ini sebenarnya? Kenapa semuanya tidak bekerja? Kurasa harus kubiarkan saja. Lebih baik lari dari sini. Wah, puisi yang indah, Bos. Dasar anakku aneh. Ini bukan puisi. Sudahlah lari saja. Ayo. Iya, hore, hore. Hore, hore. Hore, hore. Lihatlah. Percobaanku berhasil, Cacetaram. Percobaan apa? Itu adalah jaket magnet, Motu. Jika kau marah saat kau memakai jaket itu, maka kekuatan magnet dari jaket itu akan meningkat karena panas. Dan itu akan membuat semua logam bisa menempel pada tubuhmu. Benar. Ya ampun. Semua jenis besi. Tapi magnet hanya menempel pada baja, kan? Tidak hanya pada baja. Tapi menarik semua bahan dari besi juga. Itu kau lihat saja pada tubuh Motu. Pistol milik John, emas, dan perak bisa menempel pada tubuhnya. Itu kau lihat saja, Cacetaram. Pencuri, pencuri. Berani sekali kau. Setelah merampok perhiasanku, kau berdiri di depan tokoku. Motu tidak merampok perhiasanku, Pak. Dia mengambil semuanya dari John. Justru kami ingin mengembalikan semua itu. Oh, maafkan aku. Terima kasih. Motu, terima kasih. Maafkan aku. Ini suatu kesalahan. Kenapa sulit sekali membukanya? Wah, kuncinya patah, Motu. Sebaiknya kau pulang saja dulu ya. Biar aku ambil kunci yang lainnya. Eh, kasihan hilang-hilanglah kami. Kasihan hilang-hilang. Tolonglah. Eh, Motu. Aku dengar kau mencuri toko perhiasan dan penjaga toko pun memukulmu dengan sangat keras. Begitu ya? Hmm. Sadarlah, Motu. Sadarlah. Mencuri itu perbuatan dosa. Hahaha. Aku tidak akan membiarkan dia. Aku tidak akan membiarkan dia. Awas ya. Lihat saja nanti. Tenang, Motu. Tenang. Jangan marah. Tarik nafas yang dalam. Jangan terbawa emosi. Harus tenang. Sulit sekali untuk tenang. Jika John ada di sekitar sini, dia yang mencuri. Aku yang dipukuli sebuah orang. Dan setelah itu dia meledeku. Aku tidak akan membiarkan dia. Awas ya. Hah? Ayo, Motu. Tenanglah, tenang. Tarik nafas yang dalam dan ucapkan tenang. Tenang. Begitu. Tutup matamu dan ucapkan tenang. Ayo ucapkan. Tenang, tenang, tenang. Motu, jika kamu mau selamat, lari. Hei, kau lihat. Dia mencuri uang kita. Ayo kejar. Kejar dia. Serang mereka. Aku tidak mengerti dari mana mereka dapatkan ide untuk perampok ini. Hei, berhenti. Kembalikan uang kami. Itu aku perlukan untuk makan kami. Kembalikan. Halo, dokter Jatka cepat kemari. Motu mengalami kesulitan gara-gara jaket buatanmu. Ayo cepat datang. Maaf, maaf, boxer. Aku tadi sedang telpon. Jadi aku tidak melihatmu. Itu tidak masalah. Karena telpon digunakan untuk bicara. Tapi mata untuk melihat. Kenapa tidak kau gunakan saja matamu? Rasakan. Rasakan. Lepaskan temanku. Cepat lepaskan. Motu tenang. Motu tenang, Motu. Kamu harus tenang. Cepat tarik lepasku. Kamu harus tenang, Motu. Ayo, tenang. Tenang, Motu. Tenang. Boxer, cepat lepaskan dia. Jangan pukul dia. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang. Ayo, cepat lepaskan temanku. Suatu saat aku akan memberikan dia pelajaran. Enak saja dia membukuli orang sesukainya. Motu, mobilmu berjalan ke arahmu. Tenang, tenang. Tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas, tenang. Bos, bos. Kami mendapatkan berita bahwa semua besi akan menempel pada jaketnya Motu, bos. Hanya besi yang menempel padanya. Tapi tidak dengan plastik. Sekarang aku akan merambok sesuatu yang tidak bisa diambil oleh jaket milik Motu itu. Tidak akan pernah dia dapatkan. Setelah itu, John merampok bang dan dia melarikan diri. Motu, batu. Cepat sini. John merampok bang dan dia melarikan diri. John, atas nama hukum, berhentilah. Aku bersumpah pada uang yang kau rampas dari bank itu. Berhentilah. Aku bersumpah atas nama hukum, pacimu. Hentikan. Foto, cepat marah. Keluarkan emosimu. Aku yakin semua uang yang dirampok oleh John pasti akan segera menempel padamu. Karena di sana banyak sekali koinnya. Baiklah. Aduh, bagaimana caranya marah? Kenapa aku tidak bisa marah lagi? Sepanjang hari kamu marah. Kami dipukuli tanpa alasan. Sekarang saat dibutuhkan dan kamu tidak bisa marah. Sekarang coba kamu ingat-ingat. Kalau boxer selalu memukulimu. John dan temannya selalu merampok. Dokter Jatka selalu membodohimu. Dan casitara membuatmu memakai jaket ini. Ayo marah. Marah. Tapi apa gunanya marah? Aku lebih percaya. Kalau kebijaksanaan itu, ialah untuk memaafkan dan melupakan semua. Ih, ya ampun. Ini bukan waktunya untuk melupakan dan memaafkan. Cobalah untuk marah, Motu. Kemaraan adalah musuh utama manusia. Apa yang bisa kulakukan saat aku marah? Aku punya ide. Pak Cinggung, ke pinggir sedikit. Baik, Pak. Motu, kamu mau sa-mosa? Cepat berikan padaku. Enak dimakan sendiri, ya. Ini benar-benar terjadi. Mulai sekarang aku tidak akan memberikanmu sa-mosa. Aku akan makan semuanya. Motu, kamu berhasil. Kita sudah mendapatkan kembali uang itu. Sekarang, kamu makan sa-mosa dan beri jon pelajaran. Oh, jadi kamu melakukan semua ini agar aku bisa marah, ya? Motu, Patlu, kalian telah berhasil kembalikan uang bank ini. Bukan hanya bank kami, tapi uang seluruh warga Furfurinagar. Terima kasih banyak. Nama ku Cinggung. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggung. Itu mustahil. Akanku pastikan Motu dan Patlu mendapat penghargaan. Hidup Motu Patlu. 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 Hidup Motu Patlu.